Pembobolan dana nasabah bank melalui ATM yang dikenal dengan skimming menjadi salah satu masalah yang belakangan marak terjadi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah pencegahan diantaranya apa, Jennifer? Di antaranya dengan menggunakan kartu ATM berbasis teknologi chip. Dan Bank Indonesia menyatakan kartu ATM dengan teknologi chip ini lebih aman dari aksi skimming dibandingkan dengan ATM dengan model Magnetic Strip. Pada Juni 2017, Bank Indonesia menekankan kepada seluruh perbankan di Indonesia agar mengganti ATM Magnetic Strip kepada ATM dengan model chip. Saya akan mencoba mensimulasikan sebenarnya apa yang membedakan antara ATM Magnetic Strip dengan ATM model chip. Saya akan mencoba menggunakan terlebih dahulu model kartu ATM yang menggunakan chip. Ketika kartu kita masukkan, kita menunggu beberapa detik. Dan kemudian muncul tulisan reading chip atau membaca chip. Ini artinya dia sedang mengautentifikasi antara data pribadi kita dengan ATM atau kartu ATM yang kita miliki baru kemudian kita diminta untuk memasukkan pin. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan kartu dengan model Magnetic Strip. Kita menunggu beberapa detik dan dia tidak melakukan autentifikasi data terlebih dahulu antara data pribadi kita dengan kartu yang kita miliki. Dan kita diminta langsung untuk memasukkan pin. Selain penggunaan kartu ATM yang aman, nasabah pun wajib memperhatikan cara-cara bertransaksi yang aman pada mesin ATM. Sebelum memasukkan kartu pada mesin ATM, nasabah bisa lebih dahulu memeriksa beberapa sisi mesin ATM terutama area papan kunci nomor pin. Jika ditemukan hal-hal yang janggal, langsung lapor pada pihak keamanan. Selanjutnya, saat menekan pin, sebaiknya menggunakan tangan lainnya untuk menutup papan angka baru menekan pin. Usai bertransaksi, menarik kartu ATM dengan cepat. Jangan dibiarkan lama tertinggal agar tidak memberi waktu bagi alat skimming untuk membaca chip. Dan yang tak kalah penting adalah, jangan terbiasa meninggalkan bukti transaksi pada mesin ATM. Sebagai mana diketahui pada pertengahan Maret, dunia perbankan Indonesia kembali direpotkan dengan aksi skimming yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Agar hal serupa tidak terulang kembali, melalui standar nasional teknologi chip, Bank Indonesia membagi migrasi kartu ATM model Magnetic Strip menuju chip dalam lima tahapan. Yaitu akhir 2018, 30% kartu ATM yang beredar harus sudah berteknologi chip. Selanjutnya, hingga 3 tahun berturut-turut harus meningkat menjadi 50%, 80%, dan 100%. Eka Rima, Sudabaya.